Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato mengunjungi Pasar Tradisional Pelamboyan Pontianak Jumat Siang 25 November 2022. Dalam peninjauan ini Air Langga memuji tim pengendali inflasi daerah kota Pontianak yang berhasil mengendalikan inflasi di atas rata-rata nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat sekaligus menghadiri pertemuan tingkat Menteri Empat Negara BIM Eaga ke-25 Jumat Siang 25 November 2022. Di sela-sela kunjungannya ini Air Langga menyempatkan diri meninjau dan memantau secara langsung harga pangan di Pasar Tradisional Pelamboyan Pontianak. Berdasarkan pemantauan harga masih cenderung stabil, Air Langga mengatakan hal ini artinya kota Pontianak berhasil mengendalikan inflasi. Bahkan inflasi kota Pontianak dan Kalimantan Barat bisa berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, ia meminta agar stok bahan-pangan terus ditambah sehingga inflasi lebih terkendali. Dalam kunjungan kerjanya ini, Air Langga juga menyeluruhkan kredit usaha rakyat atau kur kepada para pedagang kelontong, sayur mayur, dan lainnya. Kunjungan ke pasar ini karena kita akan mengadakan rapat dari tim inflasi pusat dan juga tim inflasi daerah, terutama Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kalau dilihat di pasar ini relatif harga daripada komoditas bawang, keras, minyak, ayam itu seluruhnya sambil dan telur. Jadi tentu kita melihat bahwa Kalbar relatif baik inflasinya, walaupun sedikit di atas nasional. Kalbar ini kira-kira 6%. Jadi kita berharap nanti bisa terus diturunkan dengan ketersediaan pasokan yang aman dan juga dengan harga-harga yang terjangkau. Air Langga juga mengatakan selain menghadiri BIM Eaga, dia juga akan melakukan pertemuan dengan para tim pengendali inflasi daerah dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dalam mengendalikan inflasi di atas rata-rata nasional. Dika Peberiawan, Ruai TV mewarupakan.